Intro Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Anda menyaksikan headline News Harian Postkota edisi Minggu 26 Desember 2021 Bersama saya Nitis Hawaro Berita pertama diawali dengan Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak final Piala AFF 2020 Setelah menumbangkan Singapura dengan skor 4-2 Indonesia berhasil lolos ke babak final Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Singapura Dengan skor 4-2 pada leg ke-2 di National Stadium Sabtu malam Skuad Garuda pun unggul dengan agregat gol 5-3 dari The Lions Sementara gol Indonesia dicetak oleh Ezra Willian di menit ke-12 Pratama Arhan di menit ke-86 Egy Maulana, Shahwal Anwar dan Egy Maulana Fikri di tambahan menit akhir Atas kemenangan tersebut pelatih Indonesia Sinteyong sangat mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia dalam meraih kemenangan di leg ke-2 ini Sinteyong mengatakan kedua tim sangat bekerja keras Ia juga mengungkapkan Timnas Indonesia bakal dapat hasil yang baik jika sangat hati-hati Sementara itu untuk menghadapi babak final yang akan berlangsung di leg pertama hari Rabu nanti Sinteyong berharap stamina squad Garuda bisa cepat pulih di sisa waktu istirahat Selanjutnya seorang pria paruh baya berinisial AF menjadi korban pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh teman kencanya Berawal dari keinginan untuk mengencani wanita pekerja seks komersil melalui aplikasi online Pria 46 tahun itu justru kehilangan barang-barang berharga miliknya Korban mengaku kehilangan gawai, dompet beserta mobil yang terparkir saat korban akan melakukan hubungan badan Di sebuah hotel kawasan BSD Tangerang Selatan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin mengatakan 4 dari 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah ditahan Mapolres Tangerang Selatan Sementara 2 orang lain masih dalam pengejaran polisi Selanjutnya kilas balik dunia politik dan demokrasi di Indonesia Politik di Indonesia selama tahun 2021 khususnya demokrasi dinilai tidak menggembirakan Hal itu terjadi sejak parlemen dikuasai pendukung pemerintah Pengamat komunikasi politik M. Jamiludin Ritonga mengatakan Hampir 75% kursi di DPR diisi oleh pendukung pemerintah Menurutnya hal itu melemahkan wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan Dominannya partai pendukung pemerintah di parlemen menyebabkan terjadinya kebuntuan komunikasi politik Sebagian besar masyarakat frustasi karena aspirasinya tidak tersalurkan melalui DPR RI Tak hanya merosotnya politik, pemerintah harus memperbaiki penegakan hak asasi manusia Sepanjang tahun 2021, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling dalam bahaya Demikian hotline news harian poskota edisi minggu 26 Desember 2021 Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, kuliner, plesir, dan otomotif Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai macam informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.poskota.co.id Saya Nitis Hawaro bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa